Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita ke desa Sakotigo Desa ini adalah desa yang nyimpen banyak sejarah Palembang Desa yang penting dalam sejarah berdirinya Kesultanan Palembang Yaitu terkait Pangeran Sidoengrejet Rajo terakhir di masa kerajaan Palembang Apa baik cerita yang ada di desa Sakotigo ini Dan ngapalah desa ini disebut Sakotigo Sebelum kita lanjut lebih dalam Mang Dayat mohon dukungannya dulu Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu Dan biar selalu update dengan konten-konten Mang Dayat Jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di pangku Sare Adi Jonjong Sambil duduk ngelikeng ceran Lomba perahu marga pegagan Desa Sakatiga Wong Asli Sano nyebutnya Sakatiga Kalau kami Palembang Sakotigo Desa Sakotigo ini ada di Kecamatan Indralayo Kabupaten Oganilir Provinsi Sumatera Selatan Menurut informasi sejarah yang saya dapat Bahwa Sakotigo itu berasal dari kata suku tiga Suku tiga itu pertama dari suku penesat Diwakili oleh sebetung Namanya sebetung Kedua Sang Tiko dari suku Belida Atau Belide Ketiga dari Mataram Kuno Namanya Bang Kaliatang Bang Kaliatang ini Kemudian mereka bertiga disini Lalu menghadap Sultan di Palembang Dan Sultan menyetujui untuk membuat Satu marga disini Jadilah marga suku tiga Yang dari dari tiga unsur tadi Tiga unsur suku tadi Makanya kalau kita lihat bahasa disini Adalah bahasa penesat Dengan dialek Ogan E gitu ya Kalau penesat Meranjat dan pedamaran itu Termasuk penesat Itu pakai dialek O Kalau disini E Kalau disana Siko Disini Sike Nah tiga inilah yang kemudian Membentuk satu marga Dan membentuk peradaban tersendiri Di suku tiga ini Atau di Sakot tiga ini Adat budaya Dikedepankan Jangan lenyet Ditelan zaman Keistimewaan desa Sakot tiga ini Idak sebatas kampung tuo Yang sudah adon sejak masa Kesultanan Palembang Tapi yang luar biasa Punya catatan sejarah Berdirinya Kesultanan Palembang Catatan sejarah ini Masih pacat dikenang Dengan adonnya makam Raja terakhir Palembang Yaitu Pangeran Sido Ingrejek Raja Sido Ingrejek Atau Dalam gelar yang sering Dipanggil Adalah Pangeran Jamaluddin Amangkurat 6 Nama Kecilnya Atau nama aslinya Abdurrohim Sido Ingrejek ini Raja Terakhir di Palembang Ketika itu dia Berada di Istana Kutogawang Nah kemudian Pada waktu itu Karena konflik Dengan Belanda Yang dipimpin oleh Pandelon Dan kemudian Ada salah satu kapal Yang juga dipimpin oleh Orang Belanda Okes ya Dan dibakar oleh orang Palembang Karena konflik pada waktu itu Lalu Belanda membalas Menyerang Palembang Dan kemudian Istana Kutogawang Dibumihanguskan oleh Belanda Termasuk juga Kampung Arab Kampung Cina Diseberang Dari Istana Kutogawang Juga dibumihanguskan oleh Belanda Dan Sido Ingrejek Menyingkir ke Sako Tiga ya Katos ke Sako Tigo Menyingkir ke sini Dan di tempat ini kemudian Menjadi Kubu Ketiga Sedangkan di Palembang Dikendalikan oleh adiknya Yang bernama Abdurrahim Kemudian Abdurrahim Memulihkan Palembang Nah Abdurrahim Membawahi Dua Kubu ya Dua kubu pertahanan Pertama di Sako Kenten Dan kedua di Sabo Kingking Nah ketiga Seperti yang saya sebutkan tadi Di Apa Sako Tigo ini Perjuangan dari Abdurrahim Atau Nama kecilnya Kimmas Hindi Itu berhasil Memulihkan Palembang Sehingga Palembang pulih kembali Dan karena Berkaitan dengan Mataram Yang mengaku sebagai Pazal Palembang Pada waktu itu Tetapi Pazal yang tidak peduli Dengan Kegiatan di Palembang Banyak Persoalan-persoalan Atau konflik-konflik Di Palembang Diselesaikan sendiri Oleh Palembang Misalnya konflik Dengan Jambi Konflik dengan Banten Dan lain sebagainya Tetapi Kimmas Hindi Berusaha kembali Untuk pergi ke Mataram Dan Mengaturkan sebah Ke Mataram Keraja Mataram Itu pun Tidak dipedulikan Oleh Raja Mataram Pada waktu itu Karena Perlakuan Mataram Seperti itu Akhirnya Kimmas Hindi Bertekad untuk Memerdekakan Atau berdaulat sendiri Palembang Dan bebas dari Daulat Atau bebas dari Pazal Jawa Atau Mataram Karena itu Pada 3 Maret 1666 Kimmas Hindi Kimmas Hindi Memulihkan Kembali Palembang Dan Segera membentuk Sultanan Kesultanan Palembang Darussalam Kimmas Hindi Sendiri Bergelar Sultan Abdurrahman Halifatul Muminin Syedul Imam Nah Sementara di Sido Engrejek Atau kakaknya Abdurrahman Itu Masih berada Di Sampai wapatnya Dan kemudian Dimakamkan Di Makam Di Sakotigo Tepatnya Di depan Pesantren Raduatul Adat budaya Dikedepankan Adat budaya Pesantren Dikedepankan 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 Dari Dulu Sampai sekarang Belum ada Belum ada Belum ada Anggaran Misalnya Kalau Anggaran Ngecat Dari Mana Dulu Yang sering Kalian Dari Orang-orang Yang datang Kesini Mungkin Punya Nazar Jadi Kalau Dari Pemerintah Belum Aduh Aku Minta Belikan Mesin Lagi Tak Berhasil Mesin Itu Bukan Berkose Itu Kan Waktu Itu Pak Azor Ini Nomor Kaki Kamu Berapa Dikedepankan Jangan Kali Sepatu Kulit 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 Adat Budaya Dikedepankan Dikedepankan Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa Nambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada yang Kurang Berkenan Baik dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh